Intro Inilah detik-detik pasca sebuah truk dengan nopol AG 9904 AG menyerempet sepeda motor yang membawa rombong bakso di Jalan Umum Desa Jatirjo, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Gediri, Senin kemarin. Sepeda motor yang memuat rombong bakso terguling dan pentoknya berserakan di tanah. Ironisnya, penjual bakso bernama Muhammad Rohim warga setempat tersiram kuah bakso yang mendidih. Akibatnya, korban mengalami lukam lempuh hampir di sekujur tubuhnya. Kejadian tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Dewi Syahputri Kutselawasi di akun jejaring Facebook. Kasiumas Polres Kediri Kota Ibtunanang mengatakan, kecelakaan berawal ketika truk warna kuning dan sepeda motor penjual bakso berjalan searah dari barat ke timur. Di lokasi, truk berusaha mendahului sepeda motor. Namun karena tidak ada ruang, sehingga truk menyerempet rombong penjual bakso hingga terguling. Selamat datang, dalam penanganan lukam legis. Kondisi korban seperti apa kemudian? Ya, luka bakar sedikit, kita sampaikan kemudian untuk perkembangannya. Itu awalnya dari mana dan truknya seperti apa kemudian? Sebelum terjadi kelak-kelak lintas, kendaraan Rukmi Subici warna kuning, nombor AG 9904 AKI, berjalan segera dari arah barat ke timur, di jalan raya Desung Kamal, Desa Jadirjo, Kecamatan Banyaan. Selamat datang, sesampainya di TKP, sepeda motor Raya Mahal Pega yang dikendari korban, nombor AG 5467, berjalan searah di depannya, dari sisi sebelah kanannya, diduga karena pengemudi kendaraan truk, misubisi tersebut, tidak ada ruang yang cukup untuk mendahului dan jarak terlalu dekat akhirnya terjadi. Kasus tersebut kini ditangani unit Laka Lantas Polres Kediri Kota. Dari Kediri, Muhammad Zenu Raffi melaporkan.